hai oke baik eh ya kita lanjutkan kembali ya materinya ya ini untuk persiapan kalian me apa mengerjakan soal titrasi asam basah ya yaitu di KD 3.11 ya untuk linknya tadi sudah Bapak kirimkan ke kalian ya jadi nanti kalian tinggal mengerjakan aja ya itu pukul 15-16 kosong-kosong jadi untuk dua KD ini sekaligus di hari ini ya baik untuk materi titrasi asam basah ya Bapak akan jelaskan yang terlebih dahulu ya Bapak selesai lebih dahulu ya di sini untuk materi kita terakhir ini ya itu tentang titrasi asam basah sebetulnya untuk materinya itu masih ada dua bab sebetulnya kalau misalkan di normal ya tapi karena kondisinya sedang pandemi jadi untuk beberapa materi itu tidak dimasukkan ke kompetensi dasar ya jadi eh karena keterbatasan itu tadi ya keterbatasan media pembelajaran ya baik untuk titrasi asam basah apa sih itu titrasi nah gitu ya sebetulnya kalau misalkan dalam titrasi asam basah ini lebih condong ke praktikum ya seharusnya memang kita praktikum di laboratorium karena memang kondisinya sedang seperti ini jadi tidak memungkinkan untuk praktikum nah kita langsung saja nah pengenalan titrasi asam basah jadi titrasi titrasi itu sebetulnya jenisnya banyak salah satunya adalah kalau di SMA itu ada titrasi asam basah ya sebetulnya jenis titrasi itu ada ada banyak ada titrasi istilahnya adalah argento metri kemudian ada banyak jenisnya ya udah banyak jenisnya nanti kalau misalkan kalian kuliah yang ambil jurusan yang memang menjurus ke kimia atau mungkin farmasi yaitu nanti akan diperkenalkan dengan model titrasi jadi ada banyak jenis titrasi ya Nah untuk pengenalan titrasi asam basah apa sih itu titrasi Nah jadi titrasi itu adalah metode ya titrasi asam basah itu adalah titrasi adalah metode untuk menentukan kadar ya kadar suatu sampel dari suatu larutan nah biasanya kalau untuk titrasi ini biasanya adalah untuk mengetahui misalnya kalau bapak dulu praktik di waktu kuliah gitu ya itu biasanya untuk menentukan konsentrasi sampel pada suatu larutan nah biasanya waktu itu misalnya cuka nah biasanya kalau kalian makan baso kan pasti cukanya nggak tahu tuh konsentrasinya berapa nah makanya kita dengan menggunakan metode titrasi untuk menentukan berapakah konsentrasi dari larutan cuka tersebut ya dengan dengan metode apa metode titrasi nah biasanya untuk titrasi asam basah ini ya jadi biasanya nanti bentuknya adalah seperti ini ya jadi alatrasi disini ada ini kalian lihat disini ada ini kalian pernah pernah coba juga kan kemarin ya bawah tiang ini udah statip ini penjepitnya gitu ya klepnya kemudian disini labu Erlenmeyer labu Erlenmeyer ini kalian belum pernah megang ya kayaknya nah kemudian disini ada istilahnya ini adalah bentuk yang panjang ya pipa pipet seperti ini disebut dengan buret jadi buret ini ini adalah salah satu alat-alat yang digunakan untuk titrasi ya disini kemudian ada kerannya juga nah biasanya untuk memutar keran ini biasanya nggak boleh kayak kita buka keran air gitu jadi langsung dikucurin enggak tapi dia harus setetes-setetes ya jadi nggak boleh nggak boleh langsung dibuka sekaligus jadi harus tetes perlahan demi perlahan gitu ya sambil digoyang gitu ya agar apa agar nanti larutannya itu komogen ya atau tercampur dengan baik gitu ya nah disini ada juga di dalam buret ini biasanya ada yang disebut dengan titran apa sih itu titran? nah titran ini adalah jad standar atau baku ya jad standar yaitu jad yang sudah diketahui konsentrasinya ini adalah titran atau berupa larutan standar ya larutan standar itu atau disebut dengan titran kemudian juga disini di dalam labu Erlenmeyer ada apa sih pak? nah di dalam labu Erlenmeyer biasanya yang tadi bapak bilang ada berupa sampel nah sampel yang akan kita uji itu ditaruh di labu Erlenmeyer ini biasanya nah atau yang disebut dengan titrat ya titrat atau sampel ya boleh begitu ya kalau dalam kimia analitik itu biasanya titrat ya atau sampelnya yang akan kita uji berapa sih konsentrasinya ya nah biasanya disini nanti ada dua istilah juga ya ada titik equivalent itu adalah titik pada saat asam dan basa tepat equivalent tepat equivalent itu bagaimana pak? nah titik equivalent itu adalah tadi titik pada saat asam dan basa itu tepat di equivalent artinya dia tepat di pH tertentu ya di pH ini gitu ya nah itu titik equivalent tetapi nanti kalau titik akhir titrasi ya itu adalah titik pada saat indikator berubah warna nah indikator berubah warna itu adalah titik akhir titrasi nanti bapak akan coba kirimkan link video aja ya titrasi jadi biar kalian nanti tidak istilahnya apa sih itu titrasi kok bagaimana caranya menggunakan titrasi ya nanti kita akan nanti coba akan bapak kirimkan di link youtube yang memang nantinya adalah rekomendasi untuk kalian pelajari gitu ya nah ini rumus titrasi asam basa nah secara umum untuk rumus titrasi asam basa itu ada MA dikali VA dikali N sama dengan MB dikali VB kali N nah N disini beda kalau MA disini adalah konsentrasi asam A itu asam VA volume asam N disini ini adalah jumlah H plus ya jumlah H plus nah disini sedangkan MB itu adalah konsentrasi basa dan EVB adalah volume basa nah N yang disini itu adalah jumlah OH min nah disini kan kalau misalkan H2SO4 disini Nnya adalah 2 karena jumlahnya ada 2 kalau BA OH 2 kali disini OHnya ada 2 berarti Nnya adalah 2 ya untuk contoh soal seperti ini misalnya sebanyak 10 ml larutan CH3COH difitrasi dengan larutan CAOH 2 kali dengan 0,1 molar diperoleh data sebagai berikut disini ada percobaan 1,2,3 nah berarti untuk volumenya nanti kalian pakai volume rata-rata ingat kalau secara matematika kan volume rata-rata itu adalah volume total dibagi dengan jumlah percobaannya ya berarti ini kan 10 tambah 10 tambah 10 dibagi 3 ya kan jadi 30 per 3 adalah 10 volume rata-rata dari CAOH 2 kali adalah sama tadi jumlahnya kalau total adalah 30 dibagi karena jumlah percobaannya ada 3 berarti dibagi 3 berarti 10 ml kemudian molartas dari CAOH 2 kali ini yang basa ya 0,1 molar nah yang ditanya ini adalah molartas CH3COH nah disini berdasarkan data tersebut konsentrasi larutan CH3COH sebesar berapa ini adalah bentuk titrasi ya maka kalau misalkan kita tuliskan rumusnya adalah MA kali VA kali N sama dengan MB kali BB kali N maka MA kali VA nya adalah 10 dikali N nya adalah 1 ya karena CH3COOH bukan dilihat dari H nya hanya disini kalau CH3COOH itu kan di uraikan menjadi CH3COO min plus H plus jadi H plus nya cuma 1 ya jadi jangan dilihat dari OH nya ada 4 nih enggak bukan begitu ya bukan begitu ya jadi H nya 1 N nya 1 disini hapesnya kemudian MB adalah 0,1 dikali 10 dikali 2 maka MA sama dengan berapa hasilnya adalah 0,2 molart gitu ya 0,2 molart ya 0,2 molart jadi jawabannya adalah yang D nah nah prosedur titrasi asam basa ya sebetulnya tinggal dibaca aja ya dan nanti jadi melakukan percobaan mengetahui beberapa volume larutan NOH 0,1 molart yang ekvivalen dengan volume tertentu larutan HCL tersebut nah misalkan disini prosedurnya adalah menentukan kadar suatu larutan HCL dengan menggunakan larutan NOH 0,1 molart jadi kita mau menentukan kadar larutan HCL itu dengan siapa? dengan larutan NOH jadi disini kita harus tahu berapa volume NOH 0,1 molart disini yang digunakan untuk menentukan kadar suatu larutan HCL kemudian sejumlah tertentu larutan HCL tersebut misalnya 20 mili ditempatkan dalam gelas Erlenmeyer kemudian tetapi dengan larutan NOH 0,1 molart dalam buret sehingga keduanya ekvivalen atau tepat habis bereaksi nah titik ekvivalen dapat diketahui dengan bantuan indikator asam basa asam basa ya kemudian titrasi penetesan dihentikan tepat saat indikator asam basa menunjukkan perubahan warna nah saat indikator asam basa menunjukkan perubahan warna disebut dengan titik akhir titrasi ya nanti kita akan menentukan videonya sebetulnya ini nah ini untuk perubahan pH pada titrasi asam basa bapak gak akan menjelaskan gamblangnya misalnya kalau dia penambahan 25 mili berapa ini disini ada ya sebetulnya di LKs gua ada tapi memang idealnya kalau misalkan secara kondisinya normal itu bapak akan ajarkan tetapi karena kondisinya seperti ini ya dan dalam keadaan the power of kepepet gitu ya jadi gak apa-apa lah nanti kalian yang dipelajari yang penting-pentingnya saja ya gitu ya jadi yang dipelajari yang penting-pentingnya saja nah seperti biasa ya kalau misalkan titrasi namanya titrasi asam basa berarti kan campuran antara asam kuat dengan basa kalau yang namanya campuran asam dengan basa pasti dalam titrasi asam basa akan menghasilkan garam dan air ya itu jangan lupa ya gitu ya jadi jangan sampai lupa kemudian juga nah apa namanya indikator yang dibuat nah indikator yang dibuat itu harus disesuaikan dengan pH yang didapat jadi kalau misalkan kalian mau menentukan sampel oh ternyata pHnya dapat 5 ya berarti indikatornya harus disesuaikan rentang pHnya itu berapa kalau misalkan misalnya pHnya 5 berarti rentang pHnya cari indikator yang rentang pHnya itu ya harus diantara itu misalnya 5 ya berarti antara 4,8 sampai 6 gitu kan nah itu kan rentangnya ada 5 disitu kan ya gitu ya jadi disesuaikan untuk indikator nah disini untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat Bapak akan jelaskan grafiknya aja ya nah pada saat ya disini perlu kalian perhatikan titrasi asam kuat dengan basa kuat ya berarti yang menjadi sampel ya itu adalah siapa? adalah siapa coba yang jadi sampel yang jadi sampel yang jadi sampel adalah si si siapa? yang jadi sampel jadi grafik ini ya jadi grafik ini adalah menunjukkan nah ini kan yaitu sampelnya adalah si asam kuat nah ketika si asam kuat ini ditetesi dengan basa kuat otomatis kan dia jadi basa nih nah makanya grafiknya dari awal dia asam kuat ya disini kan dari 1 kan pH asam itu kan dikurang dari 7 disini ditambahin basa set 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 dia naik gitu ditambahin basa nah terakhir pH indikator metil merah sampai sini nah pada saat titik equivalent ya kalau campuran antara asam kuat dengan basa kuat kan nah itu adalah menghasilkan pH sama dengan 7 nah pH netral ini disebut dengan pH titik equivalent ya kemudian naik 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 lagi kemudian indikator pen of talent nah disini terjadi perubahan warna ya nah terjadi perubahan warna biasanya kalau disini dia menggunakan pen of talent nah nah biasanya nanti disini akan terjadi perubahan warna nah itu yang disebut dengan titik akhir titrasi disini nah kalau titik equivalent tadi eh kalau campuran asam kuat dengan basa kuat kan jadinya netral ya pH nya ya gitu ya adalah pH titik equivalent kemudian kemudian yang berikutnya itu titrasi asam lemah dengan basa kuat ingat yang di depan sini asam lemah jadi sampel ya nah ditambah dengan basa makanya disini dimulai dari 3 nah kalau tadi eh apa namanya kalau asam kuat kan dimulai dari angka 1 ya 1 disini naik ke atas gitu ya nah tapi ketika dia asam lemah ya nah asam lemah dengan basa kuat apa yang terjadi nah disini dia dimulai dari 3 tambah dengan basa kuat naik naik kesini kan ya nah titik equivalent ingat asam lemah ditambah dengan basa kuat siapa yang menang? basa ya berarti ya pH nya akan lebih dari 7 jadi titik equivalent ini yaitu antara 8 sampai 9 titik nih disini berdasarkan percobaan ya nah gitu kan nah gitu jadi ini bapak jelaskannya hanya untuk grafiknya aja ya gak apa-apa kemudian untuk titik basa lemah dengan asam kuat udah jelas kalau basa lemah dicampur dengan asam kuat ya pasti yang kuat yang menang berarti asam kan ya makanya disini dimulai dari basa basa kan berarti dia dari 11 disini ditambah asam jadi turun pH nya ini pH nya ya pH nya turun maka pH nya disini akan dibawah dari 7 makanya disini untuk titik equivalent nya ya dibawah dari 7 nah jadi disini sudah dijelaskan ya gitu ya itunya nah untuk beberapa contoh nah ini sebetulnya apa ya istilahnya mungkin sama seperti yang tadi gitu ya tapi disini ini apa ya istilahnya mungkin sama aja lah ya untuk penambahan asam atau basa nah disini kan kalau misalnya apa namanya istilahnya mungkin nanti disini ada sifat yang bersifat buffer juga kan gitu ya karena disini itu yang menghasilkan asam lemah dengan garam sama aja sebetulnya sih ya penambahan nah silahkan nanti ini gak terlalu diinikan banget ya sama bapak ya karena ini sebetulnya ya memang ini konsepnya ini tapi nanti terlalu lama intinya kalian pelajari aja yang gitu ya oke untuk kiterasi asam basa ya kalau misalnya dalam keadaan normal ini bapak ajarin yang ini yang penambahan berapa gitu kan ya dia menghasilkan berapa jadinya kan gitu ya tapi karena berhubung ini dan apa mepet ya gak apa-apa ya nanti kalian pelajari aja yang sudah dipelajari oke itu aja mungkin untuk materi titrasi asam basa ya kurang lebihnya mohon maaf wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih